Intro Selamat pagi dan selamat bergabung saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Polresta Balikpapan membagikan bantuan sosial kepada para sopir angkutan umum di terminal Balikpapan Permai Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak Jajaran kepolisian dari Polresta Balikpapan membagikan ratusan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para sopir angkutan umum yang berada di terminal Balikpapan Permai BP Pembagian bantuan sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hat Myarso dan Wakapolresta Balikpapan AKB Peset Pril Cesa Serta melibatkan pejabat utama Polresta Balikpapan Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hat Myarso mengatakan Bantuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban perekonomian para sopir angkutan umum yang terdampak atas kenaikan harga BBM baru-baru ini Meski tidak membantu secara signifikan, diharapkan bantuan ini bisa bermanfaat bagi keluarga para sopir angkutan umum Sementara itu salah seorang sopir angkutan umum, Ruslam, mengaku senang mendapatkan bansos Pasalnya bansos ini baru pertama kali ia dapatkan setelah adanya kenaikan harga BBM Rencananya Polresta Balikpapan akan kembali membagikan bansos serupa kepada masyarakat yang turut terdampak akibat kenaikan harga BBM Andre Aprianto melaporkan dari Balikpapan Saudara jajaran kepolisian terus mendistribusikan bantuan sembako kepada masyarakat di berbagai daerah Tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Barat Petugas menyalurkan bantuan kepada para nelayan yang tinggal di hulu sungai Mahakam Sebanyak 1.500 paket sembako diberikan oleh jajaran kepolisian dari Polresta Kutai Barat Bantuan ini disalurkan untuk masyarakat yang berprofesi terdampak langsung akibat kenaikan BBM Dan berimbas kepada kenaikan sejumlah kebutuhan bahan pokok Selain memberikan paket sembako, kepolisian juga membagikan beras kepada nelayan dengan total bantuan sebanyak 1 ton beras Para nelayan mengaku senang atas bantuan yang diberikan kepolisian Karena bantuan ini cukup membantu kebutuhan dapur para nelayan yang mulai merasakan dampak kenaikan BBM Bantuan paket sembako ini dilakukan di seluruh wilayah hukum Polresta Kutai Barat Termasuk di Mahakam, Ulu dan dilaksanakan serentak di 14 polsek hingga ke Kecamatan Long Apari Yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Marden Wiseman dari Kutai Barat melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!